Pangeran Kristian, Calon Raja Denmark Dari kerajaan Denmark, Raja Frederick X dan istrinya Ratu Mary mempunyai seorang anak laki-laki, yaitu Kristian Valdemar Henry John. Kristian dilahirkan di Copenhagen, Denmark pada 15 Oktober 2005 dan dibaptis di Istana Kristianburg Januari 2006. Sebagai wali baptisnya adalah Pangeran Joakim, andrik laki-laki dari ayahnya, bibi saudara dari ibunya, juga Pangeran Naktun, dan istrinya dari Norwegia. Namanya mengikuti para religiurnya, yaitu sebuah tradisi kerajaan Denmark yang secara berpilang menggunakan rama Kristian dan Frederick. Pangeran Kristian adalah putar makata dewa, karena ia adalah anak sudung dari Raja Frederick X. Adik-adiknya adalah putri Isabella, dan si kembar Pangeran Vincent, dan putri Josephine. Ia memiliki pendidikan dasarnya di sebuah sekolah tawang kanak-kanak. Kristian sebagai anggota kerajaan pertama yang sekolahnya di tempat sekolah untuk umum. Tahun 2008, Kristian hadir di acara pembukaan rumah gajah di Kebun Binatang Kopenhagen bersama Pangeran Henrik kakeknya. Tahun 2010, ia dan kakeknya memamerkan lukisan Pangeran Ulrik di Museum Sejarah Nasional Istana Friedrichburg. Tahun 2014, Kristian mulai aktif dalam beberapa kunjungan resminya. Tahun 2018, Kristian bersama orang tuanya berkunjung ke Pulau Waru. Di tahun 2021, Kristian juga menemani orang tuanya untuk beberapa kunjungan resmi. Kemudian ia melanjutkan sekolah menengahnya di Asrama, Denmark. Ketika ulang tahunnya yang ke-18, neneknya yaitu Marguerite II membuat sebuah acara jam muan makan di Istana di Stenbrok. Selanjutnya, ia pindah ke sekolah negeri gymnasium, Marguerite Gymnasium, dan lulus pada Juni 2024 yang lalu. Kini, Pangeran Kristian berada di posisi pertama tahta Kerajaan Swedia sebagai pengganti ayahnya nanti. Bulan September lalu, Pangeran Kristian pergi ke Afrika Timur. Di sana, ia akan mendapat wawasan dan mempelajari tentang perlindungan alam setempat selama 4 bulan. Tradisi ini juga dilakukan oleh ayahnya dan neneknya Marguerite II. Sebuah tradisi bagi calon penerus tahta bahwa mereka wajib pergi ke luar negeri untuk belajar mengenai lebih banyak tentang dunia luar dan memahami diri mereka. Setelah kembali dari Afrika Timur nanti, ia akan segera melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi dan ikut pelatihan militer. Terima kasih. 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 Terima kasih.